selamat pagi pemirsa menuju siang bersama saya Wendy Cagur kita bertemu lagi di kabar kabur kami akan memberikan kabar meskipun yang membawakan berita agak kabur dan berita kali ini berhubungan dengan asisten rumah tangga di tahun 2013 ada berita yang sangat mengebohkan di dunia netizen atau media sosial karena di gagah-gagah ada seorang wanita bernama Ani sedang berfoto, berpose dengan vokalis Maroon 5 yaitu Adam Levine orang mengira atau yang dilihat dari foto itu mereka kayaknya deket banget karena dua-duanya sedang berpose di dapur dan dua-duanya menggunakan baju dengan corak yang sama yaitu kotak-kotak ini kita sangat merasa luar biasa sekali karena ternyata Mbak Ani orang Indonesia sih sepertinya sudah menjadi asisten rumah tangga dari Adam Levine vokalis dari Maroon 5 luar biasa dan besok kita akan menatakan Mbak Ani luar biasa dan ternyata Mbak Ani adalah sosok wanita yang selama ini dicari oleh Bung Roma Irama tapi ini benar, ini benar ya yang kedua, ini harus dicontoh juga nih ada Darwati, asisten rumah tangga yang berhasil menjadi sarjana dengan IPK 3,68 nah, nama Darwati yang tercatat sebagai salah satu wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang ini memang patut diacungi jempol dengan keterbatasan ekonomi namun dengan tekad yang kuat dan yang luar biasa support dari keluarganya juga mampu menyelesaikan kuliahnya gak tanggung-tanggung nih masih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untak itu mampu menyelesaikan kuliah dengan indeks prestasi kumulatif atau IPKnya 3,68 dan meraih predikat kum laut lagi-lagi, masih ada waktu? masih ada waktu nah, ini ada lagi artis yang dikabarkan pernah menjadi asisten rumah tangga selain Cici Panda, oke Cinta Penelope dan Duo Sabun Colek dikabarkan pernah menjadi asisten rumah tangga sebelum menjadi artis terkenal seperti sekarang Cinta pernah bekerja selama 2 tahun dan katanya pernah tidak digaji selama beberapa bulan berbeda lagi dengan Duo Sabun Colek yang pernah bekerja menjadi TKW di Hong Kong dan menemukan hokinya ketika ditawari oleh seorang produser ketika sedang menonton band wali yang tengah manggung di sana mungkin karena basicnya adalah TKW makanya namanya Duo Sabun Colek kalau basicnya adalah penonton bayaran namanya Duo potong terus agensinya dan ada berita terakhir adalah artis yang selalu menjadi pemeran asisten rumah tangga selain Cici Panda Mbak Pur, Anapinem dan Nini Arum adalah artis yang kerap memberankan tokoh pembantu dalam sinetron mungkin pemirsa tak asing melihat wajah mereka sejumlah sinetron telah mereka bintangi dan rata-rata semuanya menjadi asisten rumah tangga mereka mengaku sangat enjoy menikmati peran sebagai asisten rumah tangga nggak apa-apa peran asisten rumah tangga tapi honornya pemeran utama kebalikan dari teman-teman yang ada di sini kelihatannya mereka adalah pemeran utama tapi honornya asisten rumah tangga baik demikian kabar kabur jadi tadi kabar kaburnya memang tentang serba-serbi asisten rumah tangga tapi ini mungkin untuk para asisten rumah tangga yang menonton bahasa bahasi menurut saya nggak ada yang salah dengan pekerjaan asisten rumah tangga itu justru adalah saat ini most wanted job untuk para ibu-ibu rumah tangga kita sangat membutuhkan sangat aman nah cuman karena mau nggak mau kita menyadari makin kesini demandnya makin susah jadi mulailah tercipta sebuah slogan dia tetap santai tanpa asisten rumah tangga sebenarnya aku tanya ke Talita dulu kalau nggak ada asisten pekerjaan yang paling bikin lo males tuh apa sih setrika ya sama pasti setrika paling ribut kan pas banget boleh tolong kesini aku bisa nyetrika ya hai aku kira tadi sama beneran aku daripada seluruhnya aku bisa neng-nyetrikir daripada nyuci malah gua mendingan nyuci mobil dibanding nyetrika beneran ya beneran aku ingin suruh dikandungan misalkan itu nggak apa-apa ya beneran bisa sambil main-main sama anak-anak kan siram-siram oh my god kita disitu nih awas enak panasnya beneran nih ini ini beruntung sekali karena yang menyetrika hajalah yang perempuan yang laki-laki hanya sebagai pengawas ya saya lo panas ya ya sebagai pengawas ya awas ya sayang ya ini panas sekali di saat ya oke jagoan dia nyetrikanya kita tes dulu yang cewek ya cewek di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang ini beneran nih kak beneran silahkan dipilih eh dia pilih bajunya itu tuh udah kelihatan nggak bisa nyetrika ya baju orang loh yang disetrika oke kita punya waktu wendy hanya 2 menit dalam 2 menit banyak-banyakan menyetrika dan melipat baju berrapi-rapihan ya silahkan bapak wendy kita mulai 3 2 1 ya salam dulu nih ah hahaha gua usah pakai hak aduh gimana tuh oke kita lihat pemirsa dan kita nanti punya dewan juri beliau adalah ART dan sangat ahli dalam menyetrika dan melipat nanti dia akan menilai siap ya ini mah emang beneran nggak bisa nyetrika kita oke masalah sini sayang nanti boleh minta nggak nah ini ini mainnya di belakang ya ini bener-bener terjadi sambil nyetrika anaknya nak jangan disitu nak nanti kita nak ya kan kalau mencuci mobil kan nanti dibersihin nanti dibersihin nah inilah tapi mas indra aku mau nanya deh pernah ngeliat mbak mau nanya nyetrika nggak sih pernah lah ya pasti ya pernah waktu itu setrika shawl paling gampang seluruh saja tapi untuk penyitrika baju enggak nggak dia nggak jauh siapa beneran jauh mas indra kalau ART lagi ada di rumah nyuci piring ini indra bersih-bersih indra kalau setrika sih aku agak bisa gitu karena juga waktu dulu kan susah susah kos gitu kan jadi lebih biasa iya masak masak ini kok susah banget ini ini tantangannya ketika nggak ada stand rumah tangga punya anak satu lagi nyetrika anaknya silahat sama lagi keramanya lagi nih gak bisa diam kan ini gimana nih padahal kita nyuruhnya nyetrika ya tapi mereka lebih banyak nuluh ya daripada nyetrikanya hahaha ini susah nih ngelipet aja ini susah ribet banget atau mungkin salah satu tipsnya adalah berarti kalau misalnya memang nggak ada asisten rumah tangga pilihlah baju-baju yang memang gampang disetrika atau beli pakaian yang sekali pakai buang fiber oleh orang kaya pak nah ya Allah kok enggak rapi sih kejeratkan terus ini gimana aku beneran nggak bisa setrika loh jadi kalau menyetrika gimana kalau keliaran kalau bapaknya lagi gak manggung sama bapaknya aku misal laundry aja jadi nyucinya di rumah gampang tuh nastrikanya aja langsung kita liatnya dari tadi Mona sibuk bolak-balik dan bukannya kalau kiluan malah jatuhnya lebih mahal ya apanya? ya daripada ribet begini pak itu gak anak kan ya sama aja kayak bayar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ibu dewan juri, koleksi mbak, siapa namanya mbak? mbak Yati ya mbak Yati kok gak biar ngubilang kalau juri jadi beliau ini adalah asisten rumah tangga yang sudah sangat ahli oh gitu kita akan langsung melihat kasih tau aduh ini kayaknya goyang nilai juga gak ada yang rapi nih kayaknya please kasih aku yang bagus mbak please secara jumlah sih Talita menang tapi kita liat dari sisi kualitas kayaknya aku enggak coba mbak Yati liat fix ini Talita cipan setrikanya ditutup aja oke takut mati takut biar pulsanya mahal ya oh gue mau pakai bulat oh dia cuma lihat gini aja udah males ah elah kalau ini kalau ini pakai kita sebelah-sebelahi itu panas ini harus digantung ya mbak pasti lipat gimana sih ini suruh lipat-lipat simpannya gak lihat satu-satu aja ngeliat kayak udah kayak aduh ini udah kayaknya mbaknya udah jago banget cuma ngerabak oke gak rapi sombong gila gue besok dipecat mbak Yati kalau dilihat dari kuantitas kan Talita yang menang banyak-banyakan kerapian kerapian mbak Mona kerapian mbak Mona coba kita liatnya ini bajunya Talita ya ini karena akibat tidak konsen buah baju dia juga enggak enggak oke bukan baju mama buah baju mama iya 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 ini ini cuma coba setrika aja bundanya dia gak terima bundanya kalah dia gak terima sekarang kalau aku tanya ini sebenarnya gimana sih tipsnya buat ibu-ibu di rumah juga karena memangnya setrika itu kan pekerjaan yang paling itu bajunya aja ribet boleh gak ngasih ini saran gimana sebenarnya sebelum setrika itu kita liat itu ini cara setrika disini kan ada ininya biasanya label gitu kan ini mas Indra ini lulusan setrika jaya loh soalnya nah biasanya kan ada disini oh ada label nah disini tuh kadang ada boleh setrika atau enggak atau berapa derajat setrika itu ada yang saya suka ada disini oh dibaca kadang-kadang suka eh apa yang gak tahu itu main setrika aja dengan panas yang paling panas gitu jadi rusak rusak serat baju iya bener kan ada juga sistem setrika yang steam juga nah bener kalau dari betul tapi tuh listriknya mahal banget oh gitu ya seribu lebih oke mbak Yati kalau menurut mbak sendiri gimana sih tipsnya untuk menyetrika sebenarnya kalau menyetrika ini baju listrikanya jangan panas-panas jadi kita harus tahu bahannya bener ya kita lihat dulu ya tapi ada cara setrika yang efektif gak kalau misalkan yang kayak gini-gini kan memang gak boleh panas-panas kalau bisa rapi banget kalau yang segini nih itu rapi banget itu pengguna rapi banget mbak punya kiat-kiat tertentu gak punya apa kiatnya ini yang digosok ini tangannya dulu oke yang digosok bagian tangan sama belakang ini sambil dipraktekin lucu nih kayaknya ya aku berarti dulu mbak tadi ya iya oke tapi belum panas nih iya oke oke ceritanya bagian tangan dulu mbak yang pertama oke bagian tangan ya bu oh bagian tangan kalau ibu atau bapak di rumah punya bajunya buntung ya berarti dijahit dulu dibikin dulu ada tangannya lama dong pak oke harus bagian tangan dulu kemudian belakang oh belakang dulu kenapa bagian tangan dulu sih mbak biar cepat oh biar cepat biar gampang biar gampang oke kalau gak mau lama langsung aja begini nah serikatnya disitunya jadi gak usah dibajar jadinya ke depan belakang dulu ya cuman resikonya jadi lipatannya tuh kelihatan kalau dipakai oh terlalu dia kelihatan orangnya profeksionis ya bindi nya langsung gini detail soalnya mas indra soalnya ditre detail banget mas indra ini tipe yang kalau bajunya lecek bisa suruh setrika ulang enggak juga kalau mas mau dipakai kadang-kadang iya 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 lihat-lihat ini kondisi dulu jadi kalau umumnya aku tuh saya les sama dia bu kalau kemeja les jadi perempuan oh kalau kemeja gak boleh dapet Tuhan bener jalan lulusan setrika jaya hebat banget loh iya 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 dan hasilnya taran budiman oke wendy baik setelah kita melihat Tara dan budiman bukan taran pokoknya Tara oh kirain aja ini cooker hooker iklan aduh yaudah jangan kemana-mana tetap di basa basi yaudah nah 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 Ui!